Ada banyak sebenarnya pertanyaannya. Kita baca satu persatu. Yang pertama, Assalamualaikum Wr. Wb. Apaan Ustadz? Ana izin bertanya. Bagaimana cara mendakwahi mertua Ana seorang pendeta yang hampir setiap hari mengirimkan konten-konten agamanya melalui WhatsApp kepada suami Ana? Dan mertua juga pernah mengirimkan konten tersebut kepada Ana beberapa hari sebelum Natal tahun lalu. Tapi Ana langsung mengambil sikap dengan menyampaikan kepada mertua Ana kalau Ana tidak mengucapkan dan merayakan Natal. Lalu semenjak hari itu Ana belum pernah berhubungan lagi dengan mertua Ana sebagai sikap agar mertua Ana paham bahwa Ana tidak setuju dengan perlakuannya. Apa yang seharusnya Ana dan suami lakukan Ustadz untuk menyampaikan kepada mertua Ana yang seorang pendeta? Mohonlah menasihatnya Ustadz. Demikian Ustadz. Masya Allah. Barakallah Fikir. Yang pertama Bersyukurlah kita kepada Allah atas nikmat hidayah. Ini tadi bapaknya pendeta, anaknya muslim Alhamdulillah. Allah itu yukhrijul hayyam ni al-majid. Mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Orang tuanya kafir, anaknya muslim. Subhanallah. Cuma kita bagaimana sekarang menjaga hidayah ini agar mati di atas agama Allah Azza wa ta'ala. Apa sikap kita? Ketika mertua kirim itu, sebenarnya ini kesempatan kita untuk mendakwain. Mertua. Tadi karanya bagaimana membuktikan bahwasannya Nabi Muhammad SAW itu ada dalam Taurat dan Injil. Kebenaran. Kebenaran Al-Quran Al-Quran Al-Karim yang tak terbantahkan. Yang mereka berusaha untuk mengatakan terjadi kontradiksi dalam Al-Quran Al-Karim. Coba. Dan lihat Nabi Muhammad SAW. Maka tadi kita menyebutkan ada beberapa dalam kitab perjanjian lama umpamanya. Dalam kitab penciptaan, bilangan, isyia umpamanya. Tentang berita mereka itu nunggu Nabi. Nggak selesai. Jadi diutusnya Nabi Isa AS, Nggak selesai. Harus ada penutupnya. Maka bagaimana caranya tadi bisa mungkin menukil beberapa, bukan beberapa bantan, beberapa penjelasan dari ahli Kristologi. Seperti Zakir Naib, umpamanya yang berkaitan dengan bab tadi. Berita-berita yang ada dalam Taurat dan Injil tentang kebenaran Nabi Muhammad SAW. Tentang Al-Quran Al-Karim. Ya kita perlu berda'wah juga. Mereka mendakwain kita, kita diem. Kapan kita kemudian mendakwain mereka? Dan terkadang Muslim ini pakewu. Enggak lah, kita kan toleransi. Udah, jangan, nggak usah ngurusin agama orang. Kita diperintahkan untuk mendakwain orang-orang itu. Allah perintahkan kepada Nabi SAW sebagai mana yang sudah kita baca. Qul ya ahlul kita. Katakan, wahai ahlul kita. Kok kemudian kita nggak mau mendakwain mereka? Jadi tak kalah seperti itu, ini kesempatan. Mereka yang buka, kita masuk. Kalau mungkin kita awalnya kan nggak enak. Tapi karena mereka yang mulai, Alhamdulillah. Maka dengan cara mempersiapkan diri bahan-bahannya dipersiapkan. Kemudian minta petunjuk dari Allah SAW agar kita ditetapkan di atas agamanya. Kita share tuh ceramah-ceramah. Kalau dia konten-konten agamanya dia share, kita share ceramah-ceramah yang berkaitan dengan bagaimana mendakwain ahlu kitab ya. Mungkin potongan-potongan video dari ahli-ahli kristologi yang bisa menjadi bahan agar mereka merenungkan. Katakan, cobalah dengerin. Kalau memang nanti ada yang kurang pas, tolong diingatkan. Mungkin anak yang salah menyimaknya. Kita pandang mertua karena dia berilmu. Kita kirimkan tuh. Video-video The Kurnate yang berkaitan dengan bab ini. Minta komentar. Bapak, mohon komentarnya. Ini benar enggak? Semoga dia dapat hidayat. Tapi jangan didiamkan. Karena orang itu tersesat. Penyebabnya enggak mau dengar dan enggak mau mikir. Makanya penghunin raka itu. Bagaimana mereka menyatakan penyesalan mereka? Mereka mengatakan Andai kata dulu, tak kala kita hidup di dunia. Kita mau denger. Mau denger aja. Dan mau berpikir, kita enggak mungkin masuk raka. Karena yang jadi masalah, dia enggak pernah dengar gitu. Bagaimana sekarang nanti membuat dia mendengar. Setelah itu sudah tugas kita selesai. Hidayah kita kan hanya menyampaikan walaupun enggak secara langsung. Tapi tadi dengan mengirimkan konten yang semoga dengannya dia dapatkan hidayah. Hada wallahu alam besok.